ya biar udah masuk buka ini sambil nunggu aksen tuh dikuturin video itu Hai kata-kata kata-kata cek 123 hai 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 sama Nur de Baru masuk masuk Itu tadi ILC Yang masuk ILC Oh udah Itu kan Udah meser kan Terima kasih 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 buku. Jika masih ada yang belum memiliki buku, silakan perhatikan saya. Sambil dicatat ya, sambil dicatat poin-poinnya. Iklan, yang pertama iklan merupakan salah satu media promosi yang efektif dalam memasarkan berbagai produk kepada konsumen karena daya jangkauannya yang luas. Iklan, salah satu media promosi efektif dalam memasarkan berbagai produk. Lalu, nyampe slogan adalah sebuah kata-kata atau kalimat yang menarik, mencolok, dan mudah diingat bahwa menyampaikan sesuatu. Poster merupakan media publikasi yang terdiri atas gambar, tulisan, ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada karyak ramai. Yang pertama, iklan, yaitu media promosi. Biasanya kalian itu kalau melihat iklan itu di mana saja? Media iklan. Iklan itu isinya apa saja sih? Coba yang mau mengasih masukan. Iklan itu biasanya? Iklan isinya, medianya yang biasa kalian lihat itu ada di mana saja. Di televisi, kalau televisi itu sifatnya ada tiga jenis ya. Ada audiovisual, visual, audiovisual, dan audio. Kalau televisi itu termasuk yang mana? Gambar dan suara. Berarti audiovisual. Kalau hanya suara saja di mana? Medianya apa? Ada yang tahu? Radio. Radio itu merupakan audio. Dia hanya suara. Kalian nggak bisa lihat gambar, kan? Nah, jadi bisa media iklan itu bisa dari koran, bisa dari televisi, atau dari majalah-majalah. Biasanya ada kumpulan majalah khusus untuk perabotan-perabotan rumah, atau baju, atau misalkan perlengkapan, misalkan untuk siswa, misalkan baju sekolah, atau buku-buku, bisa dari televisi, radio, surat kabar, atau koran, itu bisa. Nah, itu iklan. Adalah media promosi yang efektif dalam memasarkan berbagai produk kepada konsumen. Produknya bisa apa aja, nggak hanya produk barang. Bisa, misalkan berupa kamu ingin mengiklankan jasa. Misalkan jasa mau bimbel nih, atau jasa misalkan khusus apa, khusus menjahit, seperti itu. Jadi, kalau bisa mengiklankan apa saja di dalam media, salah satu media tersebut, elektroniknya ya. Bisa dari surat kabar, bisa dari televisi, atau bisa juga dari radio tadi. Jadi, produknya itu nggak hanya produk barang, bisa berupa jasa. Atau misalkan tadi saya contohkan, kalau produk barang ya, misalkan mau mengiklankan sebuah baju, mengiklankan sebuah, misalkan motor, atau mobil, atau rumah, produk-produk misalkan obat, atau susu, seperti itu. Kalau jasa banyak ya, misalkan jasa, misalkan pencuci baju, atau laundry, jasa, apa namanya, jasa pengiriman paket, seperti itu. Bisa macam-macam yang bisa kamu iklankan. Ya, kayak misalkan kamu ingin barang kamu, atau sesuatu yang kamu bikin itu, agar dapat dilihat banyak orang, dan orang itu bisa menggunakannya, atau bisa beli. Nah, artinya kamu ingin apa? Mempromosi, mempromosikan. Itu yang disebut dengan iklan. Sampai sini, paham? Ada yang ingin ditanyakan? Untuk pengertian yang pertama ya, iklan. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, iklan tadi merupakan media promosi, iklan itu promosi. Ya, kalau kamu lihat di TV aja, ih, iklan mulu. Nah, kamu kadang suka lihat kan iklannya apa? Jadi, di situ iklan produk sampo, iklan deterjen, seperti itu. Atau misalkan iklan, kalau ruang guru itu termasuk apa? Jasa juga kan, aplikasi ruang guru, nah seperti itu. Bisa dari surat kabar, koran, majalah, televisi, ataupun berdarirah, radio. Lalu yang B, slogan adalah sebuah kata-kata, atau kalimat yang menarik. Mencolok, dan mudah diingat dalam menyampaikan sesuatu. Jadi, kalau slogan ini, kata-katanya itu singkat. Dia hanya beberapa, dia hanya satu kalimat saja. Biasanya satu kalimat itu juga paling hanya empat kata, atau lima kata, hanya pendek. Jadi, yang mudah diingat, dia slogan itu kan, biasanya dipakai dalam kampanye-kampanye ya, atau misalkan kayak buat, ayo kelas kita bikin slogan, seperti itu. Contohnya, tiada hari tanpa prestasi pendidikan ada jalan, bukan tujuan, masa depanmu adalah apa yang kamu lakukan hari ini. Jadi, seperti kata-kata motivasi, slogan. Jadi, bentuknya itu singkat. Kata-katanya pun hanya beberapa kata saja, hanya dalam satu kalimat, kalau itu slogan. Jadi, kalimatnya yang menarik, bagaimana pada saat kita membaca itu, jadi langsung kita itu langsung terbuka, gitu. Seperti tadi, pendidikan adalah jalan, bukan tujuan. Masa muda bukanlah waktu untuk berleha-leha. Sekolahku, masa depanku. Nah, seperti itu. Pasti karena sering mendengar, kan? Kayak kalimat-kalimat seperti itu. Nah, itu yang dinamakan slogan. Yang C, poster, merupakan media publikasi yang terdiri atas gambar. Poster ada yang tahu enggak? Sebelum saya jelasin lebih lanjut. Poster itu kayak gimana? Dia terdiri dari gambar, tulisan, ataupun kombinasi antar keduanya. Jadi, ada gambar dan tulisan. Itu poster. Dengan tujuan memberikan informasi kepada karya yang ramai. Poster seringkali dipasang di tempat-tempat umum yang dinilai strategis, seperti kantor, sekolah, pasar, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Misalkan, kalau kamu mau buka buku paketnya, di situ ada contoh poster. poster, misalkan ada poster tentang iklan juga bisa, tentang suatu produk, seperti itu. Kalau poster, biasanya juga misalkan kayak himbawan, seperti itu. Misalkan, gunakan helm. Helm pada saat berkendara. Itu bisa seperti itu. Coba yang punya bukunya silahkan dibuka. Terus, misalkan ada gambar dengan kata-kata yang menarik, misalkan untuk motivasi. Poster juga bisa. Kalau tadi kan misalkan kalian lihat jalan, gunakan helm saat berkendara. Selalu hati-hati, seperti itu. Misalkan, buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan, seperti itu. Nah, itu ada, biasanya ada gambarnya dan tulisannya. Terus juga, di sini ada contohnya, kalau kamu lihat, ada gambar dan tulisan. Ayo main, lebih baik main di luar daripada nonton TV, baca komik, atau main video game. Nah, jadi ada gambar tuh, dari kata-kata itu, ada gambar, misalkan anak itu sedang memainkan sebuah game, dan ada tulisan. Nah, itu dinamakan poster dan, eh, poster yang ber, apa namanya dia itu, terdapat tulisan dan gambar, seperti itu. Kalau iklan, biasanya, ya dia bisa, ada gambarnya, ada suara, tulisan juga. Nah, itu iklan, ini sudah unsurnya, itu lengkap. Jadi, kalau poster, unsurnya ya hanya dua, gambar dan tulisan. Kalau slogan, hanya terdapat dalam satu frasa saja, satu kalimat. Itu biasanya juga terdiri dari beberapa kalimat, empat atau lima kalimat. Sampai di pengertiannya, ada yang ditanyakan? Untuk iklan tadi ya, media promosi. Namanya juga iklan, pasti kan mempromosikan suatu barang atau produk jasa. Bisa produk, atau bisa jasa. Kalau slogan, tadi kata-katanya itu singkat, tapi menarik. Seperti itu, kayak tadi. Tidak ada hari tanpa prestasi. Biasanya, kalau slogan itu bisa untuk apa? Kampanye. Atau misalnya kelas kita, kelas kita bikin slogan. Apa nih? Jadi, kelas kita itu mempunyai satu kata yang membuat kelas kita itu kompak, jadi lebih semangat, seperti itu. Lalu, untuk poster tadi ya. Sama, dia seperti media untuk mengingatkan kalau poster. Tapi, bedanya kalau poster itu ada gambar dan tulisan. Kayak tadi, gunakan helm saat berkendara. Ayo, lebih berbanyak baca buku. Nah, apa sih? Apa yang pada saat kalian pikirkan ada tulisan tersebut dan ada gambarnya nih? Seperti itu. Oh, ayo kita selalu usahakan untuk rajin membaca buku. Nah, pasti ada, misalkan ada gambarnya anak sedang membaca buku, seperti itu, daripada memainkan gadget. Poster ya, ada dua unsur. Ada tulisan dan gambar. Kalau iklan, tadi suara, gambar, dan tulisan. Medianya apa saja tadi iklan? Bisa di televisi, surat kabar, majalah, surat kabar, atau koran, atau bisa melalui radio. Untuk yang poin kedua, unsur-unsurnya. Unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, unsur-unsur teks iklan. Antara lain ada attention atau perhatian. Lalu, interest, minat, desire, keinginan, convention, rasa percaya, serta action atau tindakan. Unsur-unsur yang pertama, attention, perhatian. Maksudnya bagaimana? Unsur-unsur teks iklan. Jadi, di dalam teks iklan tersebut, kalian nggak hanya asal membuat kalimatnya saja. Dijual rumah, atau misalkan dijual baju bahannya seperti ini, mudah adem, kayak gitu. Jadi, kalimatnya itu kalian hanya sekedarnya saja. Tidak dibuat menarik. Kalau attention kan harus menarik perhatian, seperti itu. Jadi, bagaimana pada saat orang membaca teks iklan kamu, itu rasanya itu ingin membeli, seperti itu. Rasanya pengen beli, gitu. Perhatian yang pertama, kamu harus mendapat perhatian dulu. Atau bisa juga dari bagaimana susunan tata gambarnya, tata gambar dan kalimatnya. Jadi, agar menarik, seperti itu. Interest minat. Nah, sampai di mana nih minatnya? Lalu, yang ingin kamu sampaikan itu misalkan apa? Misalkan kalau jasa. Kalau jasa berarti bagaimana bahasa kamu agar minatnya pembaca itu ingin benar-benar menggunakan jasa yang kamu tawarkan. Minatnya itu harus kamu, minat dari pembacanya itu kamu lebih bangun lagi. Nah, jadi harus ada minatnya di perhatian pertama. Perhatian bisa dari gambar yang kamu buat, susunan tata gambar dan tulisannya, tata letaknya itu juga berpengaruh. Dan minat keinginan. Keinginan juga bagaimana agar si pembaca masyarakat itu ingin sekali membeli, ingin sekali membeli iklan atau produk atau jasa yang kamu tawarkan. Tapi juga di situ kamu ada konfinsinya, rasa percayanya bagaimana. Jadi, kamu mengiklankan, tapi kamu nggak percaya bahwa, ah, nanti nggak laku. Wah, nanti gimana ya? Jadi, kamu harus rasa percaya. Karena kalau kamu sudah timbul rasa itu, kamu akan mudah dengan misalkan mendesain gambarnya, mendesain bagaimana tulisannya. Jadi, itu pembaca pun juga akan ter, apa ya, mengajak kamu. Jadi, mengajak pembaca. Seperti kalau kamu juga membuat teks iklannya itu dengan rasa percaya bahwa produk kamu ini akan dibeli. Lalu, tindakan. Tindakan itu apa? Tindakan itu, bagaimana responnya? Timbal baliknya nanti pembeli atau konsumen itu bagaimana? Apakah dibeli ataukah hanya berlalu saja? Jadi, bagaimana cara dari perhatian kamunya? Bagaimana dari iklan yang kamu buat? Jadi, di dalam iklan itu ada unsur-unsur tersebut. Karena ada perhatian, minat, keinginan, rasa percaya, dan tindakan. Lalu, yang B, unsur-unsur teks slogan. Nah, kalau untuk teks slogan itu harus singkat, padat, jelas, menarik, dan penting. Sebenarnya untuk materi sekarang ini agak-agak tidak terlalu banyak ya. Karena hanya beberapa poin saja. Nah, singkat, padat, jelas, menarik, dan penting. Tadi saya bilang, betalkan. Banyak membaca buku, membuka jendela dunia. Tidak ada hari tanpa prestasi. Jadi, hanya singkat saja. Tetapi, maknanya itu mengena. Maknanya itu dapat. Maknanya itu pada saat orang yang baca itu juga tergugah. Kata-katanya karena menarik. Kalau hanya sebatas kata-kata saja, sesenai kata, Pembaca pun juga tidak akan menarik pada saat membaca. Tidak tergugah seperti itu. Lalu, unsur-unsur teks poster. Antara lain, adanya produk, memiliki sasaran jelas, memiliki batas waktu, adanya logo, dan foto dari produk. Nah, kalau tadi poster saya bilang, bisa berupa peringatan, bisa juga iklan. Bisa juga iklan di sini. Kalau misalkan tadi, iklan yang pertama tadi saya jelasin, itu kan bisa dari media. Media dari televisi, televisi, ataupun dari surat kabar majalah. Nah, di sini teks poster. Di sini bisa mencaput peringatan, ataupun iklan juga. Kalau iklan misalkan produknya, di situ harus ada barangnya. Ada harga barangnya. Misalkan lokasinya di mana. Lokasi, misalkan tempat makan ya, atau misalkan jasa, misalkan seperti itu. Gimana? Terus, sasarannya nih. Sasarannya harus jelas. Misalkan kamu ingin membuka jasa bimbel. Kamu harus, sasarannya itu kemana? Maksudnya, taruh iklannya itu, poster, artinya kan kamu memasang poster di pinggir-pinggir jalan, kan? Iya enggak? Iya. Nah, kamu pasangnya itu di mana? Sasarannya, kalau misalkan ingin membuka jasa, misalkan bimbel, seperti itu. Di sekolah, sekolah ada lingkungan sekolah. Jadi, sasarannya itu harus jelas. Enggak mungkin dong, kamu membuka jasa bimbel, kamu taruh iklannya itu ada di pasar. Nanti yang yang baca juga, ya ibu-ibu juga apa, gitu kan. Bakal berlalu aja, karena yang dibutuhkan, karena kalau udah di lingkungan sekolah, pasti kan anak-anak pada saat melihat iklan itu, oh iya saya butuh, jadi cepat. Jadi, sasarannya juga tepat, jadi cepat dia masuk. Atau banyak timbal balik respon dari konsumennya. Jadi, konsumennya itu, oh saya ingin menggunakan jasa terkini, karena memang karena kamu, sasarannya itu jelas, enggak sembarangan asal naruh banyak-banyak kamu ditempelin. Sebenarnya enggak perlu kayak gitu. Ya penting sasarannya jelas. Kalau kamu ingin produk peralatan rumah tangga, poster, bisa di mana? Bisa di pasar, boleh. Atau di daerah lingkungan-lingkungan. Lingkungan ya, lingkungan rumah, itu kan biasa banyak ibu-ibu. Nah, itu bisa baru. Jadi, sesuai dengan sasarannya. Sebenarnya ada yang ingin ditanyakan. Coba yang ingin ditanyakan, diaktifkan saja suaranya. Yang masih belum aktif gambarnya, videonya, tolong diaktifkan. Di sini masih kelihatan. Sudah saya ingatkan. Marisa, Keizia, Najai, Syawaria, M. Rizki, Nadila, M. Aris, Najwa, Aditya. Oke, coba saya ulangi lagi ya. Untuk iklan, salah satu media promosi yang efektif dalam memasarkan berbagai produk kepada konsumen. Kalau iklan, sudah pasti memasarkan suatu produk. Bisa barang, ataupun jasa. Medianya tadi bisa dari mana saja? Bisa dari televisi, surat kabar, koran, ataupun majalah, ataupun radio. Kalau slogan, merupakan kata-kata yang menarik, singkat, padat, dan jelas. Itu slogan. Kalau poster, media publikasi yang terdiri atas gambar, tulisan, ataupun kombinasi antar keduanya. Poster seringkali dipasar di tempat-tempat umum yang dinilai strategis. Seperti kantor, sekolah, pasar, dan tempat-tempat keramaian yang lainnya. Itu tadi kalau poster itu bisa masuk juga iklan. Terus, apa namanya, iklan dari produk ataupun jasa, bisa juga sebuah peringatan atau himbawan. Kayak himbawan tadi, menggunakan helm, misalkan untuk, apa namanya, yang mematuhi panggilan lintas. Misalkan di jalan-jalan itu banyak sekali. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Coba, ada yang ingin ditanyakan. Materinya, hanya dua poin dulu. Pengertian dan fungsi, iklan, slogan, dan poster. Lalu, usur-usur iklan, slogan, dan poster. Nanti pertemuan selanjutnya, baru akan kita lanjutkan. Ada yang ingin ditanyakan? Apa ada yang masih bingung? Iklan, slogan, atau poster, unsur-unsurnya? Sudah paham ya? Oke, mungkin saya juga tidak akan lama, karena materi kita memang hanya berdua poin. Hanya iklan, slogan, dan poster, pengertiannya, dan unsur-unsurnya. Sekali lagi saya tanya, ada yang ditanyakan. paham berarti? Iklan itu apa? Slogan, poster, unsur-unsur iklannya, unsur teksnya. Paham? Paham ya? Coba kalau paham, menganggup kepalanya. Paham? Jangan sampai dengerin aja, ah, yang penting ikut Zoom, di absen nggak gitu. Kalian udah buang-buang kota, hanya mendengarkan, ya, tidak, itu juga kalian nggak fokus ya, sama sayang juga. Humpung kita bertemu lewat Zoom, jadi kalau tidak ada materi, kalau ada materi yang kalian tidak paham, silahkan ditanya. Berarti paham semua? Oke, nanti setelah ini akan ada tugas, akan ada tugas di classroom, sebelum saya tutup, akan saya absensi terlebih dahulu. Nanti pada saat saya absensi, menyebutkan namanya, pada saat saya presensi, kamu bilang hadir ya, jadi suaranya diaktifkan. selamat menikmati. untuk kelas 81, Aditya Firman Syah, ada, bilang hadir ya, Afifah, Aisyah, kelas 81, Aisyah Meini, Atori, Atala, Atori, Atori, kalau hadir, suaranya diaktifkan, Atori, kok diem aja, Atori, Kak, hadir, Atala, 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 hadir, ngomong hadir, kalau ada, atas, Atala, tadi saya bilang, kalau kalian hadir, tolong katakan hadir, jangan salahkan saya ya, kalau nggak keabsin, karena ini, halamannya ada banyak, jadi saya tidak bisa menjangkau, Cesar, Doni, Doni, Farel Albert, Cytian, Ida, Cila, Manisa, Marcelino, 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 hadir nggak? Marcelino, 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti akan saya jelaskan lebih detailnya di situ. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin meninggalkan Zoom, silakan. Terima kasih. 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 Terima kasih.